Intro Selamat pagi, salam, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Di petik daripada makemu.net dengan tajuk PAS Jadikan Islam Alaskaki Anggota Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Buat Zarkasi membidas PAS Yang didakwanya cuba melemahkan kerajaan perpaduan Dengan memecah belakan parti-parti yang menganggotainya Sebagai contoh, katanya Apa sahaja kenyataan pemimpin atau ahli DAP yang kontroversi akan dieksploitasi UMNO benteng jaga kepentingan Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu dalam kerajaan perpaduan hari ini, kata Puan UMNO tidak jadikan agama tunggangan macam PAS, kata beliau dalam hantaran di Facebook hari ini Walaupun tidak menyebut secara langsung, Puan dipercayai merujuk kepada cadangan pengurusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok W Ahad lalu supaya pilihan raya majlis tempatan diperkenalkan semula dengan Kuala Lumpur sebagai medan ujian pertama Cadangan itu ditolak golongan konservatif dalam UMNO PAS dan Bersatu Yang berhujah pilihan raya kerajaan tempatan akan mengakibatkan ketegangan kaum kerana penguasaan DAP dalam pemilihan tersebut Kebimbangan seperti itu turut dimainkan oleh Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man Yang mengulangi dakwaan bahawa pilihan raya majlis tempatan akan menghakis kuasa politik Melayu Mengulas lanjut, Puan juga menyelar Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimin bahawa UMNO adalah alas kaki DAP dalam isu berkenan UMNO tidak akan setuju jika tidak sesuai dengan dasar UMNO Sebab itu ada hikmahnya UMNO berada dalam kerajaan perpaduan kata Puan Zarkasi Tuduhan bahawa UMNO alas kaki DAP adalah percumaan untuk memanaskan hubungan DAP dan UMNO katanya Afnan yang juga ahli parlimen alus setah sebelum ini mendakwa perkara itu selepas mengambil kira Beberapa kenyataan pemimpin DAP berhubung persempadanan semula kawasan pilihan raya Bukan Melayu dilantik Perdana Menteri dan cadangan memperkenalkan semula pilihan raya kerajaan tempatan Mengulas lanjut Puan juga membidas Dakwan Afnan yang mengatakan DAP sudah naik tocang Sedangkan katanya PAS sebenarnya yang naik tocang apabila menang banyak kerusi berbanding UMNO dan bersatu PAS semakin ganas keluar fatwa politik yang memuat mecah Selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian ini satu keputusan ini satu yang menggemparkan daripada SPRM Akhirnya hari ini SPRM menyita menara ilham Wah ini cerita panas yang anda harus dengar dari awal sampai akhir Dan pasti melibatkan orang yang kaya di Malaysia Suruhan jai pencegahan rasuah Malaysia SPRM menyita Menara ilham sebuah bangunan komersial bernilai tinggi yang terletak di ibu negara menurut laporan media Bangunan pencakar langit itu dimiliki bekas menteri keuangan Daim Zainuddin Dan yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Channel News Asia CNN memetik sumber yang rapat dengan Daim sebagai berkata Tindakan menyita itu dilakukan hari ini Sumber berkata tindakan itu dibuat selepas tokoh korporat itu enggan mematuhi arahan SPRM Untuk mengistiharkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya Menurut CNA tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti penggubahan wang haram Yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1997 Urus niaga itu melibatkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM Bagaimanapun CNN melaporkan Daim enggan mengulas mengenai perkara itu Rakan rapat Daim juga dilaporkan berkata Hartawan itu menerima arahan daripada SPRM pada penghujung Mei Untuk mengistiharkan pegangan keluhannya dan aset ahli keluarganya Namun Daim menolak permintaan tersebut Dan sebaliknya menegaskan semasa disual oleh SPRM Bahawa Dia tidak ada kena mengena dengan perjanjian Renong UEM Daim menegaskan perjanjian korporat yang menyaksikan UEM Memperoleh 33% kepentingan dalam Renong Adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat yang ditakbir oleh pengurusan Lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing Daim 81 tahun juga dipercaya meminta lanjutan tempoh untuk memberikan butiran mengenai pegangan keuangannya Dia juga meminta SPRM mendedahkan sebab disebalik petisyen pengistiharan harta berkenan Termasuk dakwaan dia disiasat kerana melakukan kesalahan Bagaimanapun pada awal Desember Sumber dilaporkan berkata Daim dimaklumkan oleh SPRM bahawa Tiada lagi lanjutan masa akan diberikan Berikutan siasatan pada Mei itu SPRM memaklumkan suruhan jaya itu sedang menyiasat dokumen penyelewengan dana awam Bernilai lebih RM 2.3 bilion Pada Jun lalu agensi anti rasuah itu memaklumkan telah membekukan lebih RM39 juta dalam akaun bank Termasuk milik bekas menteri kanan yang tidak didedahkan Dua ahli perniagaan bergelar tansri dan ahli keluarga mereka Daim pernah berkhidmat sebagai menteri keuangan sebanyak dua kali Semasa kali pertama Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1981 hingga 2003 Dia juga pernah berkhidmat sebagai pengurusi Majlis Penasihat Kerajaan Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi pada tahun 2018 Prejudis dalam ruangan komen Malaysia kini memberikan komen Diam-diam Ubi Berisi McGraver pula kata Perdana Menteri keempat Mahathir ada daim bersama Berisan Nasional Perdana Menteri ketujuh Mahathir ada daim lagi masa Pakatan Harapan pula Hahaha Betul-betul baru paham erti karma Come on Perdana Menteri yang ke-10 Kasih ajar mereka kau-kau kata McGravey Lima Malhusi kata mari kita lihat siapa yang kena Dulu-dulu semuanya hanya ikan bilis yang kena Kali ini memang betul ikan jerung raksaksa yang kena Baru siasat je belum lagi didakwa Mari kita lihat dan ulang kembali McGholding punya cerita Fuh cantik dan menarik Kata Malhusi Terima kasih katanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tentang isu kali ini Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi salam jatuh Terima kasih kata bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim Hari ini diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Anda tahu Anwar Ibrahim adalah antara Perdana Menteri yang paling berani bertindak Yang setahu saya pernah jadi Perdana Menteri di Malaysia Lainlah kalau Perdana Menteri yang lain Lain-lain itu mereka bertemu dengan media pun takut Nak buat live pun takut Asik-asik buat bagi perutusan PDF Bagi buat perutusan rakaman Tapi bila berjumpa Bila berhadapan dengan media Dia tak berani Kenapa? Tak tahulah Tapi lain pula dengan Anwar Ibrahim Yang kini telahpun diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Apa cerita? Adakah Anwar Ibrahim lebih hebat daripada mahadir terpulang pada anda? Rakyat puji Anwar Ibrahim sekat kapal Israel Wah ini yang menyebabkan Anwar Ibrahim diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Kerajaan Malaysia buat pertama kalinya mengambil langkah paling tegas Apabila tidak lagi membenarkan Syarikat perkapalan yang berpungkalan di Israel Yaitu ZIM Daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini Perdana Menteri berkata Kerajaan memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal Yang menggunakan bendera Israel berlabuh di negara ini Selain larangan kepada mana-mana kapal Yang dalam perjalanan menuju ke Israel Daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia Seperti dijangka keputusan kerajaan itu mengundang tanda tanya Berikutan ramai tidak mengetahui bahawa Kapal Israel telah dibenarkan belabuh di Malaysia Sejak 2002 lagi di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad Tun dalam ulasan ringkasnya semalam Mempertahankan keputusan pada 2002 Kerana ketika itu Malaysia masih menaruh harapan Kepada usaha damai antara Palestine dan Israel Sementara itu Facebook Datu Sri Anwar Ibrahim Terus dihujani komen positif rakyat Malaysia Yang menyokong penuh usaha beliau Dalam menunjukkan ketegasan terhadap Israel Tahniah Perdana Menteri ke-10 Datu Sri Anwar Ibrahim Negara kita keputusan kita Tiada negara lain yang boleh campur urusan negara kita Tulis Muhammad Syafiq Yassin Bergabunglah dengan Indonesia Bukan setakat halang dari belabuh Kawal Selat Melaka dan halang terus Dari lalu terus macam ia menbuat Kapal menuju ke Israel Semua kena pakai jalan jauh Cadang Witoni Ji Dino Syam mula menulis Keputusan kerajaan itu satu tindakan berani Dari seorang yang tidak pernah takut Dilanyak dan dipenjara Dah bertahun-tahun Kontena ZIM ini dalam Malaysia Baruni Perdana Menteri ke-10 tegas dengan keputusannya Tahniah Ini salah satu syarikat yang terang-terang milik Israel Hairan mengapa sekian lama tak ada yang suarakan isu ini Terima kasih Perdana Menteri 10 komen Amen Del Lee Sementara itu Wan Abdul Aziz meninggalkan komen Mengatakan Jika Perikatan Nasional PN masih mentadbir Malaysia Pesawat Israel bukan sahaja boleh melalui ruang udara negara Bahkan mungkin dimenar melalui atas putrajaya Terbaik Perdana Menteri bayangkan kalau Perikatan Nasional tebuk atap Pesawat Israel bukan sahaja dapat masuk ruang udara negara kita Bahkan siap boleh lalu atas putrajaya lagi tulisnya Untuk rekod pada Mei 2021 Malaysia yang ketika itu ditakbir Perikatan Nasional Membenarkan pesawat dengan nombor pendaftaran milik syarikat Israel Melalui ruang udara negara Sedangkan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel Mahadir sendiri pada waktu itu mengecam kerajaan dengan menganggap Perikatan Nasional gagal mengambil kira pandangan umum rakyat terhadap Israel Bagi Arif Kadir Al-Katami dia berpendapat Perdana Menteri ke-10 lebih berani berbanding Perikatan Nasional Pada ketika mereka mempunyai duta khas ke Timur Tengah Berani kata beliau Zaman PN Pas dulu kita ada duta khas Timur Tengah Kapal Yahudi masih boleh mendarat dengan gembira Sekarang zaman Perdana Menteri ke-10 Kapal Israel dihalang komennya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!